Aksi pencurian bobol rumah dalam keadaan bugil terekam CCTV di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Namun, berdasarkan video viral tersebutlah, pelaku akhirnya ditangkap kepolisian Subdit Jatan Raspolda Somsel. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah aksi rekaman CCTV saat pelaku berinisial KP beraksi membongkar rumah milik keluarga dalam keadaan bugil di kawasan seberang Unusatu Palembang. Saat itu pelaku yang beraksi seorang diri pada dini hari itu, pelaku berhasil menggasak sepeda seharga jutaan rupiah milik korbannya. Menurut Kasudit Jatan Raspolda Somsel, Kompol Agus Prihanindika, berdasarkan video CCTV viral tersebut, petugas akhirnya menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Tangga Buntung, Palembang. Bahkan, dari pengakuan tersangka, dirinya sudah beraksi sebanyak delapan kali membongkar rumah milik warga. Dan setiap membongkar rumah warga, korban yang ada di dalam rumah tidak terbangun dari tempat tidurnya. Berdasarkan keterangan tersangka di hadapan polisi, berdalih aksi bugil viral di media sosial tersebut bukan memiliki ilmu hitam, melainkan karena saat itu dirinya harus menyeberangi aliran sungai untuk sampai ke rumah korbannya. Karena takut pakaiannya basah, ia pun akhirnya memilih bugil. Selain tersangka GP, polisi juga mengamankan tersangka lainnya berinisial PD yang kerap beraksi bersama-sama membongkar rumah. Dan dari kedua tersangka, polisi mencinta satu unit motor hasil curian, serta alat berupa obeng untuk membongkar rumah warga. Atas perbuatannya, kedua tersangka digunakan undang-undang pencurian dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Tersangka 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 Dari Polemang, Sumatera Selatan, reporter Ceng Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.